Setelah saya mengupload video dengan intro di Youtube, ada yang menanyakan, kasih tau dong gimana caranya buat intro logo Draven Stories? Sebenarnya ini adalah hasil editing, ketika saya membuat logo dengan background seperti ini, kemudian text, lalu dengan logo, dan disitu aku membuat lingkaran yang berwarna biru. Ya, ini adalah hasil editing yang aku lakukan di aplikasi Pixel Lab, dari situlah aku berinisiatif untuk membuat intro dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Oke, disini aku sudah masuk aplikasi KineMaster, kita buat proyek baru dengan aspek rasio 16 banding 9, kemudian untuk durasi kita pilih 8 second, lalu pilih next. Langkah pertama, disini aku akan memasukkan background yang berwarna putih ini, kemudian aku akan memasukkan lingkaran yang berwarna biru, yaitu yang ini, lalu kita perkecil. Oke, selanjutnya disini aku akan langsung memasukkan audionya, karena basicnya disini aku mengikuti suara efek dari audionya. Selanjutnya disini aku akan memberi animasi masuk, yaitu rubber stamp dengan durasi 0,5 second, seperti ini. Selanjutnya, kira-kira di 1,5 second, aku akan memberi animasi untuk lingkaran biru itu, yaitu keyframe. Ini adalah basicnya, mengunci sebuah gerakan, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, di 1,5 second, aku akan memasukkan logo, pilih layer, kemudian media, masukkan logonya, yaitu yang ini. Kemudian kita perkecil, untuk logonya, sesuaikan logo dengan lingkaran biru, letakkan di bagian atas. Oke, selanjutnya kita akan pilih animasi masuk, disitu aku menggunakan enter slid down, dengan waktu 0,5 second. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian, di timeline 3,5 second, aku akan memasukkan text. Oke, kita perkecil, sesuaikan, kira-kira di bawah logo. Kemudian, pilih animasi masuk, pilih rubber stamp, kemudian untuk waktu 0,5 second. Oke, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya, di timeline 4 second, aku akan memasukkan efek neon, yaitu pilih layer, lalu pilih efek. Ini, neon 8G, kalian bisa dapatkan di asset kinemaster. Kemudian kita setting untuk efeknya. Kira-kira settingannya seperti ini. Untuk speednya, kita paskan di 10. Kita sesuaikan, kita paskan saja. Kira-kira seperti ini. Kemudian, kita akan memberi efek memudar di akhir video. Pilih icon setting ini. Kemudian, pilih video. Fade outnya kita setting di 1 second saja. Lalu, checklist. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita pilih icon yang ini, lalu kita ekspor. Maka selesai. Jadi, begitulah saya membuat intro Draven Stories. Ini sangat mudah untuk membuatnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tinggalkan like. Untuk kalian yang baru berkunjung ke channel ini, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Oke, thank you. See you next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax